Pekan ini Prabowo Subianto safari politik ke keluarga Presiden Joko Widodo. Sebelum bertemu Bobi, Prabowo juga bertemu Gibran, Raka Buming Raka dan terang-terangan mendukung Gibran untuk terjun ke Pilgub, Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Kamis malam, Kak Rabban Menteri Pertahanan yang juga ketemu Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Wali Kota Medan, Bubi Nasution sangat terasa. Keduanya akrab menikmati jamuan makan malam dari menantu Presiden Joko Widodo ini. Prabowo bilang tidak ada agenda politik dalam kunjungannya ke Medan. Namun saat ditanya soal dukungannya kepada Bobi maju di pembelian Gubernur Sumatera Utara, Prabowo menyatakan Bobi masih punya waktu untuk menyosialisasikan kepemimpinannya. Dalam agenda Tua dan Jika Bersama ini ada gak atau ada hubungan untuk memubi menuju sumber satunya? Ya, apa harus eksplisit? Ya kita dulu juga yang memusun beliau kan, Wali Kota. Segera waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi socialisasi ataupun memperlihatkan di pusatnya. Tapi kalau saya monitor ya cukup lumayan. Sebelum bertemu dengan Bobi, Prabowo juga bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka selasa lalu. Prabowo dan Gibran bahkan satu mobil ketika Prabowo menyerahkan kendaraan dinas untuk Babinsa Solo. Malamnya, Prabowo dan Gibran bertemu empat mata di rumah dinas Wali Kota Solo. Keduanya mengaku, membahas soal politik. Prabowo pun terang-terangan mendukung Gibran ke pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Jawa Tengah dan DKI, kalau Pak Prabowo sendiri melihatnya lebih pas gimana, Pak? Beliau dimana aja pas, Pak. Pak Prabowo kan semuanya. Kalau saya ya, saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukungnya. Bagi berada. Tapi kalau melihat profilnya sendiri, Pak Prabowo merasakan Maggidran lebih cocok ke DKI atau Jawa Tengah? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok. Dua-duanya beliau pasti berhasil. Sapa adik politik Prabowo ke orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo dalam satu pekan ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah menghangatnya dinamika politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV